Pemirsa beredar aneka produk Israel yang masuk dalam daftar boykot seiring perang di Timur Tengah yang meletus sejak 7 Oktober lalu. Boykot utamanya diserukan oleh BDS, Boykot Devastment, Maksud kami Sanctions Movement yang merupakan pergerakan kebebasan, keadilan, dan juga kesetaraan untuk warga Palestina di Gaza. BDS tersebut merilis daftar merek-merek utama produk Israel yang beberapa pihak percaya dengan memboykotnya merupakan salah satu bentuk solidaritas untuk korban di Gaza. Aneka produk Israel tersebut rupanya juga beredar di Indonesia dan cukup terkenal serta dikonsumsi oleh masyarakat sehari-hari. Mulai dari pakaian, makanan, kosmetik termasuk gerai makanan dan juga minuman ternama. Lantas pemirsa, bagaimana potensi dampak kampanye boykot tersebut terhadap perusahaan atau emiten yang listing di Bursa Efek Indonesia? Kami akan bahas pada pagi hari ini tentunya bersama dengan narasumber yang sudah terhubung melalui video conference pemirsa ada Mas Henra, Wardana Founder dari Republik Investor. Mas Henra, apa kabar? Baik, berbisa, apa kabar, berbisa? Kabar yang luar biasa, terima kasih untuk waktunya. Mas Henra, lagi gencar banget menyuarakan boykot produk yang pro-Israel begitu ya. Ada beberapa yang juga kita temukan sehari-hari di kehidupan bermasyarakat di Indonesia tentunya. Dampaknya kira-kira akan seperti apa ya menurut Anda? Oke Mbak Prisa, sebelumnya izinkan saya mengucapkan turut-turut kacita ya atas yang terjadi pada saudara kita di Palestine. Semoga apa yang dilakukan di Indonesia Israel setelah berakhir dan Palestine setelah segera mendapatkan kemerdekaannya. Oke, menjawab pertanyaan terkait Mbak Prisa, terkait dengan pemberikatan yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya tidak terlalu terdampak ya terhadap kinerja perusahaan untuk jangka panjang. Tetapi kemungkinan dengan masyarakat menahan diri untuk membeli barang yang di boykot memungkinkan dapat menyebabkan pendapatan perusahaan akan menurun nih Mbak Prisa. Oke, ada peluang pendapatan perusahaan akan menurun karena kampanye ini membuat penjualannya tertekan dan ujung-ujungnya adalah merembet kependapatan begitu ya. Sebenarnya dari informasi yang diperoleh mulai ada arahan nih bahwa tidak semuanya sebenarnya boleh di boykot tetapi lebih kembali ke pribadi masing-masing. Kecuali yang menjadi apa ya, sudah diselidiki memang pro ke Israel ada kaitannya dengan pendanaan begitu ya. Karena kalau berbicara mengenai produk-produk yang ada kaitannya dengan Israel kan sangat-sangat banyak begitu ya. Dan merupakan produk yang memang digunakan sehari-hari adalah beberapa merek besar yang juga listing di Bursa Efek Indonesia. Lantas kira-kira apa yang seharusnya dilakukan bagi investor yang sudah memiliki saham-saham tersebut perlu khawatir enggak Mas Hendra? Sebenarnya kalau untuk perlu khawatir dicermati aja ya batasan dari support dan resistennya gitu loh. Kalau misalnya megang saham seperti Unilever atau MBA, AP atau MAPI. Tapi menjawab pertanyaan Mbak Prisa juga yang pertama terkait dengan bagaimana dampaknya terkait dengan perusahaan yang listing gitu loh. Kemungkinan besar sih tidak akan berdampak terkait dengan pemboykotan ya. Sebab produk-produk yang dihasilkan oleh MIT & IPO juga di Indonesia banyak yang tidak bersinggungan langsung nih dengan Israel gitu. Oke tetapi kan ini gaungnya sudah cukup masif ya di media sosial yang membuat mungkin banyak yang agak awam begitu. Sementara sebenarnya disampaikan bahwa ada target-target utama jadi kayak ada level-levelnya. Ada yang menjadi produk target utama kemudian diminta juga untuk melakukan riset masing-masing ya. Dan keputusan apa yang perlu diboykot sesuai dengan nilai pribadi masing-masing. Dan diminta juga untuk memastikan riset yang dilakukan memberikan bukti yang kuat terkait dengan keterlibatan produk tersebut. Yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina begitu ya. Itu yang disampaikan dari gerakan BDS Indonesia sendiri. Anda melihat bahwa dampaknya tidak akan terlalu signifikan untuk saat ini gitu ya. Jadi harus tetap di follow kira-kira peluangnya seperti apa. Karena beberapa saham yang ada di global begitu misalnya Starbucks, Netflix sempat turun tetapi sekarang sudah pulih kembali. Anda melihat ada faktor itu nggak kayak euforia yang bisa membuat kayak sentimen negatif jangka pendek tapi? Iya betul sentimennya lebih ke arah jangka pendek aja. Karena kita lihat ada sentimen-sentimen positif juga terkait dengan The Fed dimungkinkan untuk tidak menaikkan tingkat suku bunganya ya. Terutama pada saat November kemarin The Fed tetap mempertahankan tingkat suku bunganya. Nah ini didespon oleh positif emerging market seperti Indonesia. Ada nggak sektor-sektor yang paling harus diwaspadai terkait dengan sentimen ini? Dan juga terkait dengan keputusan The Fed tadi soal suku bunga ditahan? Sebenarnya kalau lebih ke sektor, semua sektor termasuk perbankan pasti diuntungkan ya dengan tingkat suku bunga yang dipertahankan di level 5,5. Nah ini sesuai dengan harapan pasar. Jadi kalau misalnya dibilang memberikan tekanan yang lebih kuat ya pasti akan berdapat positif terhadap ekonomi secara global maupun inflasi Amerika Serikat yang akan jauh lebih cepat untuk diredam. Jadi kalau ditanya sektor, sektor yang sangat memungkinkan yang berdampak positif pastinya sektor perbankan terutama saham seperti Bank Mandiri, BBCA dan BBNI. Itu makanya kita lihat dua hari terakhir seperti hari Kamis dan Jumat mengalami penguatan yang lumayan. Oke, kalau yang berkaitan dengan seruan boykot produk yang pro Israel tadi, misalnya mungkin yang paling banyak saat ini akan terdampak saya lihat-lihat di media sosial itu adalah consumer goods gitu. Menurut Anda apa rekomendasi untuk sektor ini? Iya, kalau misalnya kita lihat dari Unilever sendiri memang selama satu pekan terakhir memang mengalami pelemahan yang bisa dibilang lumayan ya. Lumayan itu dari level 4.000 sekarang berada di level 3.550. Jadi kalau misalnya saran saya buat teman-teman yang belum punya Unilever lebih baik ditunggu dulu. Mungkin bisa buy on weakness di level supportnya, disitu ada level 3.450 untuk Unilever. Sebenarnya melihat tekanan jual terhadap sentimen-sentimen pemboikotan terhadap saham Unilever. Oke, satu pekan yang lalu Unilever ini turun 6% dan kalau berbicara mengenai tawanan, Unilever sebenarnya juga masih turun gitu ya. Year to date turun 24%. Anda bilang buy on weakness, tapi secara fundamental seberapa menarik Unilever? Sebenarnya kalau dibilang menarik konsumer retail ini seiring dengan akan adanya, katakanlah pemilu di 2024, biasanya konsumer itu pasti diuntungkan. Jadi konsumsi daya beli masyarakat itu diuntungkan, terutama Unilever. Tapi memang kalau misalnya kita lihat dari segi trend, memang dalam fase yang masih down trend. Jadi kalau misalnya dibilang menarik atau tidak, saya sih berharap Unilever kuat di level psikologis supportnya, di level 3.450. Tapi kalau misalnya memang dia tidak kuat di level 3.450, lebih baik WNC dulu menunggu support atau menunggu reversal pembalikan arah untuk momentum beli buat teman-teman investor beli saham Unilever. Oke, takutnya turunnya makin dalam gitu ya. Betul, Mbak Prisa. Kita lihat kinerja Unilever Indonesia ini masih di jalur perbaikan, di mana pendapatan bersih di kuartal 3 ini mencapai 10,2 triliun rupiah, tumbuh 5% secara kuartalan, dan pendapatan Unilever naik 1,4% year on year. Oke, keputusan investasi kembali ke tangan Anda, Pemirsa. Tapi Mas Enra, rekomendasi saham pilihan apa saja? Ini tadi sayangnya sudah disounding, ada perbankan gitu ya. Kita cross-check nanti di segmen berikutnya, Pemirsa. Usai jeda pariwara berikut, tetaplah dalam segmen Market Bus. Terima kasih telah menonton!